Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial atau enggak berbagi pengalaman ya karena saya juga tidak bisa dan ini hanya berbagi pengalaman saja kebetulan di mobil Toyota Apanza saya lampu indikator engine nyala terus setelah mesin hidup kemarin sudah saya coba sabut si kering tapi ternyata masih saja menyala lampu indikator engine nya dan sekarang kita cek kita scan cara mengetahui yang rusak kita cek dengan cara manual karena sedikit terbatas dari alat mungkin kalau pergi ke bengkel besar ya ada dicek pakai komputer ya di scan sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menge-scan atau mengecek lampu indikator secara manual apa sih yang rusak sensor apa yang rusak nanti kita lihat dari kode kedipan dan lampu indikator itu sendiri oke caranya kita hanya perlu kabel pendek kabel pendek seperti ini kita jumper di soket soket DTC ya namanya ya oke cekidot oke guys soket DTC tersebut soketnya itu terletak di sebelah kanan bawah persisnya di bawah setir deh nah di bawah setir di sini ada 16 lubang kalau nggak salah ya hitung aja ada 16 lubang nanti kita jumper dari lubang pertama itu nomor 4 ke nomor 12 oke seperti ini kontak mati dulu ya kontak seperti ini kita tancap dari lubang nomor 4 ke 12 persisnya itu nah seperti ini oke kita jumper aja dari lubang nomor 4 ke 12 seperti ini ya lalu kita cek di kilometer oke nanti kita lihat dari kedipan lampu engine nya itu sendiri kedipan pertama dihitung puluhan misal kedipan pertama itu dua kali nah dihitung berarti 20 kedipan kedipan selanjutnya tiga kali berarti dihitung satuan berarti totalnya 23 misal oke kita cek kita nyalakan kontak kita lihatin satu dua satu dua tiga dua tiga dua tiga ya satu dua satu dua tiga dua tiga ya satu dua oke guys berarti dari kedipan lampu indikator tadi kita bisa tahu berapa kali berkedip kedipan yang pertama dua ya kedipan lalu selanjutnya tiga kali kedipan berarti 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 errornya itu ada di 23 nomor 23 selanjutnya kita cek kode DTC 23 Toyota bisa kalian lihat di Google langsung oke guys sekarang kita cek di Google kode kode DTC Avanza nah ini dia daftar kode kerusakan DTC Avanza dan Xenia boleh kita klik yang mana aja yang terbaru boleh ini daftar kode DTC Avanza engine K3 K3 PE oke kita lihat tadi kerusakannya ada di nomor 23 nah ini daftar daftar kode DTC Avanza engine K3 PE nomor 23 P0135 sirkuit header sensor O2 bank 1 sensor 1 open atau short dalam sirkuit header dari sensor heated 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 oksigen sensor 1 sensor heated oksigen sensor 1 ECM berarti ini sensor O2 sensor O2 itu yang kekenal pot oke guys sekarang kita buka kap mesinnya dan ini dia sensor oksigen atau O2 nah ini dia berarti sensor ini yang rusak ini harus diganti oke guys itu tadi videonya cara mensecan manual dengan cara menjumper pakai kabel di soket DTC Avanza jadi dengan cara itu kita bisa tahu sensor apa kerusakan apa yang dialami oleh mobil kita terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis guys terima kasih terima kasih terima kasih